Baik, pemerintah itu tadi adalah sepenggal mengenai apa yang dicapkan wakil presiden Jesus Kala berkaitan dengan aksi demonstrasi yang berlangsung hingga malam hari ini. Dan saat ini kita sudah tersambung dengan Hairul Huda. Selamat malam Pak Hairul. Selamat malam Pak Hairul Huda. Selamat malam Pak. Kerumunan masa yang demonstrasi di Jalan Medan Merdeka Barat, api itu diduga berasal dari truk bertuliskan polisi dan diketahui milik Satuan Brimob Polda Metro Jaya. Polisi lalu mempertebal pengamanan, pasukan Brimob yang mengamankan istana ditambah. Sebelumnya masa yang berdemonstrasi mulai menyerang balik polisi yang berusaha untuk membubarkan mereka. Kerumunan masa itu melawan balik dengan melempar sejumlah barang ke arah petugas. Polisi berusaha bertahan dengan tameng dan sempat menembakkan gas air mata ke arah kerumunan masa. Polisi pun sempat mundur ke arah istana Merdeka. Polisi berusaha bertahan dengan tempat ini. Terima kasih. Baik pemirsa ini adalah gambar beberapa saat yang lalu di mana aksi ricu terjadi di sekitar Monas. Dari gambar yang Anda lihat ini merupakan adanya demonstran yang tampaknya berusaha menyerang pihak keamanan yang sedang melakukan tugas untuk mengamankan situasi dan kondisi. Dapat Anda lihat masa yang berkumpul di depan pihak keamanan yang membentuk barikada melemparkan pihak keamanan dengan alat-alat dan juga benda seperti tongkat, kayu, bahkan mungkin batu dan juga barang-barang seperti botol minuman. Baik pemirsa Baik pemirsa Baik pemirsa Baik pemirsa Baik pemirsa